Ustadz Punglis terima kasih komentarnya. Bingung pagi hari ini kita semua dibuatnya. Karena memang kita sepakat, tiga peserta pada pagi hari ini memberikan penampilan terbaiknya. Tapi memang rezeki yang nanti akan menentukan siapakah diantara mereka yang lolos dan yang wassalam. Ustadz Punglis Indonesia berikan nilai yang pertama untuk Aiman Malaysia. Kita hitung mundur. Tiga. Dua. Satu. Delapan puluh sembilan. Delapan puluh sembilan. Maka nilai terakhir untuk Aiman Malaysia sebesar. Lima ratus sembilan belas. Belum menjawab apapun. Kita akan perbandingkan dengan Afifa Brunei Darussalam. Tiga. Dua. Satu. Delapan puluh tujuh. Delapan puluh tujuh. Selamat untuk. Aiman Malaysia. Lolos ke babak selanjutnya. Wow, Aiman lebih tinggi satu poin saja dibanding Afifa. Bagaimana dengan nasib Fikri Thailand? Nilai untuk Fikri Thailand? Tiga. Ini akan menentukan siapakah yang pasal Afif atau Fikri. Dua. Dan hasilnya adalah yang pasal Afif hari ini. Dia adalah satu silahkan Ustadz. Sembilan puluh. Sembilan puluh untuk Fikri. Dan total nilainya menjadi sama yaitu lima ratus sembilan belas dengan Aiman. Sayang sekali tiba-tiba di akhir Afifa Brunei Darussalam. Kamu yang wassal. Terima kasih Ustadz Mughlis. Selamat Fikri. Selamat Ayiman. Silahkan Afifa. Oh, mengagetkan sekali. Dari awal kamu justru tertinggi. Di akhir-akhir jadi terendah. Persaingan ketat. Ya, beda satu poin. Silahkan. Kamu menjadi peserta Brunei Darussalam yang pertama kali wassalam. Saya ingin ucapkan terima kasih. Sebab atas peluang untuk bertausiah di sini. Dan saya amat bersyukur disebabkan peluang ini. Saya sudah buat yang terbaik di sini. Salam buat keluarga di Brunei Darussalam. Tetap berdatwah. Dan jangan luput usaha. Siap. Terima kasih. Terima kasih buat Afifa Brunei Darussalam.